Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya teman-teman Hari ini saya sedang reading di wilayah Kota Ngawi, Jawa Timur, Indonesia Tempatnya sekitaran Kedunggalar ini teman-teman Sedang meluncur ke arah Njogorogo Memang tujuan saya hari ini reading ke Njogorogo Nah hari ini kita akan melihat Suasana terbaru di bulan April tahun 2020 ini Jalur yang saya lewati ini seperti apa Mungkin bagi teman-teman yang berasal dari sekitar wilayah ini Ataupun sepanjang jalur ini Bisa berkomentar ya Terutama untuk teman-teman yang Sedang berjuang Bekerja ke luar daerah Wis birang tahun gak mulih begitu ya Misalnya wah Aku bian pas nengumahnya dalannya wis awalus loh mas Kondisi terkini adalah dalannya rodo nggrunjel-nggrunjel ya Meskipun ini sudah beraspal tapi asfalnya gak mulus Asfalnya bergelombang Kalau bergelombangnya itu Gelombang rindu ya ketemu ya selesai gitu ya Namun kalau gelombangnya asfal yang ini gini dilewati ya Tapi mungkin ini hanya sekejap saja mungkin ya Wah dan kita sudah Melintas di atas jalur jalan tol Wah mantep cuy Wah tolnya mantep ya Tol baru ini Wis ayo kita gas Dan kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita teman-teman ya Wis Masyarakat wilayah sini sudah mulai Garap sawai ya Wis bar tandur wong wong Berarti bar panen Ya jelas ya Masa durung panen kok ditanduri lah Loro pikir lah Dari titik reading kita kali ini menuju ke Jogorogo itu ya sekitar 30 menitan ya teman-teman ya Di antara Teman-teman mungkin Punya kenangan tersendiri dengan jalan ini Tidak hanya sebuah tempat bertemu Tidak hanya sebuah tempat wisata Ataupun tidak hanya sebuah tempat menginap ya Sebuah jalan itu bisa Dijadikan sebagai jalan kenangan Ketika misalnya dulu kamu memperjuangkan bujumu gitu ya Kamu sedang memperjuangkan pacarmu ya Yang berasal dari sekitaran daerah sini dan kamu Berasal dari luar daerah gitu ya Nah disitulah akhirnya timbul sebuah Kenangan Masih di lingkaran Serangan virus Corona COVID-19 Sejauh ini Kota Ngawi Saya pantau Lumayan sepi ya teman-teman Saya tadi juga Habis melintas di sekitaran Jantung Kota Ngawi sana Area Alun-alun Kota Ngawi Dan Sekitarnya situ Balanannya Suwapi ya Biasanya rame Biasanya Umyakai gitu Nahun Di sebelah kanan kita Stasiun Kedunggalar Stasiun Kedunggalar Perlintasan Rail kereta api ini Wah Sepi nih Dan ini kita memasuki Pasar Kedunggalar ya Pasar Kedunggalar Jam Yahmi nih Bisa dinilai sendiri teman-teman ya Aktifitasnya Koyong Nopo Ini Jam 15 45 Menit Saat kita reading Di pasar Kedunggalar ini Wong Kedunggalar ini api-api loh ya Hari ini Wong Kedunggalar ini Sumih-sumih Belater-belater Terus Supaya Ini kenal Cah Kedunggalar Alamat Oleh konsol sing api ya Ada yang bilang seperti itu Memang gitu ya Semua Tempat Semua wilayah Bukan dari Kedunggalar saja sih ya Semua Daerah Kalau kita berbuat baik Misalnya Nek coro jawoning ini loh Nek Awakmu api-api Karuong Yang sih jelas Awakmu di-api Wong Wess Itu adalah kunci Wess Gitu ya Tapi misalnya Lengpar batu Sembunyi Tangan Pimas Wess Itu cerita lain Itu sebuah cerita lain Yang Memang Itu bagian dari Sisi dunia ini Wess Ditulung mentong Menjauh Ya pengen Tium Wah Hamparan Areal persawanya Wess Mulai menghijau Tandur Wess Baru di mes Sebelah kanan Dan sebelah kiri Kita Sama Ya Loh Ya Mantap Mantap Wess Jalan Mumbul Mumbul Jalan Ini sebenarnya Juga Jalan yang Terbilang Cukup Penting Juga Yang Menghubungkan Banyak Wilayah Tapi Meskipun Mumbul Mumbul Sejauh ini Sejauh ini Saya belum menemukan Lubang Hanya saja Sedalannya Mumbul Mumbul Ini Wah Wah Yang ini Wess Balik Ngarit Didek Sat Ditumpak Ke motor Mumbul Penat Ayo Jaman saya Ini Istilahnya Susah Ini Zaman Kumbien Ngarit Dipikuli Ayo Asli Asli Mumbul Magetan Mumbul Magetan Ini Sengerti Dewi Lahan Persawane Lahan Perladangan Sengerti Sengerti Gunung Mumbul 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 Tapi Daerah Daerah Sengerti Penat Ngarit Penat Mumbul Mumbul Damen Mumbul Apa Wess Cari Ngenuk Ini Motor Haru Goyang Goyang Mesam Mesam Sengerti Komah Loh Ini Sampini Warak Lemuh Yatau Yang Gede Yang Dibadak Duit Wah Ini Roto Daerah Ini Roto Garap Sawah Kabe Ternyata Loh Istilahnya Nggak Nggak Seng Panen Ngarah Ini Istilahnya Panen Kabe Berarti Garap Sawah Bareng Bareng Karena Usia Padi Itu Kan Roto Roto Podo Ya Jadi Musim Tanam Bersamaan Panen Kurang Lebih Sama Kan Gitu Oke Guys Dan Kita Terus Melaju Di Jalur Ini Dengan Dengan Kondisi Sinar Matahari Yang Hangat Hangat Kuku Di Sore hari Ini Wah Ini Perapatan Ini Tembus Ini Desa Desa Jati Gembul 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 Apa Gembul Aku Lurus Terus Ini Neng Jogorogo Wah Lagi Baru Ketemu Bolongan Aduh Halo Aku baru Ketemu Bolongan Happy Happy Wah Namun Masuk Wilayah Ini Bolongan Aduh 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 Gerunjil Gerunjil Bolongan Ini Mulai Oke Ini Gak Esau Banter Ini Jelas Soalnya Gelombang Nganue Istilah Ini Rodok Lumayan Belongan Baya Anter Jelas Mumbul Mumbul Mencolot Mencolot Kaya Mumbul Mumbul Ini Neng Amben Penang Mumbul Mumbul Ini Dalat Ini Kentrok Nelias Garai Lino Apa Di depan Gunung Gunung Lawu Yang Jelas Gitu Tapi Enggak Disini Nanti Yang Di Sebelah Suwana Pokoknya Apalagi Kalau Dilihat Pas Pagi Hari Mantap Masalah 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 Wah Ini Ini Malah Ada Paris Yang Durung Derit tapi ya ini dino ini mulai dibakar ini jaman saya ini gak usung ngarit kok ya semua serba mesin wah pak deh mbajak aku seumur-umur gak bisa mbajak tapi ya caranya mbajak isa aku belum mbajak sih jitok aku seing mbajak sitoknya isa pintar tapi ini mbajak sawah uraintos ya belas ranjowo ya ini masuk kampung apa ya mungkin teman-teman yang berasal dari tempat ini bisa ditulis di kolom komentar ini ini jenisnya kampung A mas ini jenisnya kampung B soalnya aku deweyo rapal lah ini jenisnya kampung apa lah ya wah dan disebelah kanan kita ini ternyata ada sungai yang cukup deras ya banyak ini ya ini mungkin untuk pengairan sawah mantap ya wah ini misalnya ya misalnya dikai apa beranjangan mesi terus tengahnya dihuni iwak iwak emas iwak apa ya kira-kira cocok gak ya banyak ini militerus pun gak wah wah kita sudah memasuki wilayah hutan jati wak sewek gerigis anginnya sewek gerger wantap ya dalam ini seleng ini wis mulai mudun jadi ini gak sepiro suasananya jadi ini romantis ini dijalankan lewat kini misalnya ya amamu kalau pacarmu ini kayak tambah tambah raket telah nyabuk kok ya wis jantenan wah disebelah kiri kita pemandangannya mantep waduh aku konsendalan sih dualannya ternyata maspalnya masih lumbul ya dari beberapa cerita jalur ini kalau malam jalur yang rawan begitu teman-teman ya dari beberapa kasus yang diceritakan terdapat ya kejadian yang tidak mengenakan ya yang terjadi di sepanjang jalur ini terjadi malam hari katanya ada yang motornya hilang atau lain sebagainya atau dirampas entah boleh bocah-bocah ABG lagi lagi action gitu ya cekrek sekarang ini memang kebutuhan sosial media itu bisa dibilang wis kebutuhan mangan foto video itu kan ibaratnya terus kaya apa ya jangan segon dulu cek cek aku ini aduh bahaya ini aku ini burinnya truk ini mesti kejegelung biasanya kumpung durung tak selip ayo nah begini kan lebih asik lebih enak wah mantap cuy suasana pedesaan seweneng ini 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 aku tengah-tengah aku tak kaya gubuk ini kaya gubuk ini kaya perawatan pasak di jeruk ya mantap pengen ngain kopi ya seneng kono gitu pengen bakar jagung ya seneng kono mantap wah wis pari ini wis diliat kafe ya daerah ini ada sebagian kono mau ini masuk apa ini waduh ada makam ini wilayah makam ini dan disini aspal mulai walus ya teman-teman wis coba kita get nah yang saya maksud titik pas untuk melihat penampakan gunung lawu penampakan gunung lawu disini disini gunung lawu ini misalnya tidak tertutup kabut kamu melihat pagi tidak kabut jangan mantap pas pokoknya dari sisi mana saja kelihatan jelas gunung lawunya wah ada yang ini ini enak sehat ini 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 surya melebuk ini langsung rotok nyes ya apa ini aku terakhir lewat jalur ini sekitar 2 tahun yang lalu lewatnya pun juga pas malam bukan malam ya dini hari jam esok lewat ini jam segitu itu posisi saya reading dari Semarang atau Semarang yang jaga rokok lewat ini kalau jam jam bisa kelihatan sisi sensualnya ataupun daya tariknya lokasi sepanjang jalur ini tapi ini bengi ini peteng pak ya paling yang kelihatan rumah-rumah penduduk yang di sepanjang jalur di pinggir jalan ketika lampunya menyala masih lampunya mati kesentrong lampu motor tuskesmas jogorogo 500 meter dari sini kita akan sampai teman-teman ya sebentar lagi kita akan memasuki wilayah jogorogo ya ngarpis teko pertigaan ternyata dekat ya menyayam langgananku sebelah kanan nanti ya ini menyayam aku sering soal toko ini tidak salah di sebelah kanan kita tapi pindah kita kita memasuki wilayah jogorogo teman-teman ya ya beginilah kondisi suasana terbaru di bulan April tahun 2020 jogorogo ya sekoyong ini ya gak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya baiklah teman-teman terima kasih ya kepada dulur-dulur semuanya yang sudah menonton video saya hingga akhir tujuanku pasar jogorogo ngarep depan kita itu saya akan melewatinya biar teman-teman terobati rasa kangennya ingin melihat kondisi pasar jogorogo terkini westak lewati di lutae nah disini teman-teman ya pasar jogorogo suasana surinya juga seperti ini baiklah dan terima kasih telah menyaksikan saya tutup saja video saya kali ini akhirnya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati